Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Life LED saat ini, wow, murah-murah sekali Ya, banyak orang yang menganggap seperti itu Saya kemarin cari-cari, searching-searching di social media Di online shop, wow, betul juga Bayangkan guys, LED yang seperti ini, yang 30-an Saya mendapatkan harga cuma 10 ribuan Padahal, kalau lampu yang ini, normal-normalnya itu di angka 200 ribuan ke atas Sudah banyak yang juga yang membuat di range di bawah 100 Itu beberapa tahun yang lalu Tapi sekarang, saya mau lebih gila lagi 10 ribuan guys Ini saya beli hanya 10 ribuan Ini yang harganya sekitar 70 ribuan Saya tutup mereknya, biar kita asik bicara Apa sih yang membuat lampu LED sekarang semakin murah? Apakah kualitasnya sama? Atau memang sekarang teknologinya sudah canggih sekali Sehingga harganya jadi murah sekali Ini juga guys Ini 18 watt Biasanya saya lihat di normalnya Itu sekitar harga 30 ribuan Merk-merk terkenal Itu harganya sekitar 30 ribuan gitu ya Untuk di 18 watt ya Tapi ini Ini di bawah harga 10 ribu Cuma 5 ribu sekian aja guys Wow Betapa murahnya lampu LED saat ini Jadi kalau Anda masih menggunakan lampu-lampu yang tempoh-tempoh dulu Yang jadul-jadul Kayaknya Anda harus berpikir nih Kenapa LED bisa jadi murah-murah seperti ini Nah guys Apa yang membuat LED ini murah? Apakah kualitasnya bagus? Apakah sesuai dengan ekspetasi kita? Sekarang Saya bawa Anda Untuk Membahasnya Saya mulai dulu dari yang Paling bagus Nah ini Yang paling bagus tentunya yang harganya paling tinggi ya Ini Kalau kita lihat Sepintas dengan yang ini Tidak ada bedanya Sama-sama bentuknya Kurang lebih ya Sayang Anda Tidak bisa pegang Jadi saya bawa timbangan Untuk timbangan Ini timbangan Sebenarnya timbangan Kalispa Yang untuk timbang secara gram Agar saya bisa Lihatkan sama Anda Bobotnya Kita mulai dulu dari bobot ya guys Ini yang harganya Lebih tinggi Kita ukur Nah ini nyalain dulu Oke Kita biarkan dia loading Oke timbangan sudah ready Kita timbangan dulu yang ini Ini di Timbangan dapat 274,1 gram Nah coba Harga tertinggi kedua Ini saya Singkirkan sini dulu guys Ini bobotnya 107,9 gram Ini yang harga kedua Lebih tinggi Ini yang paling murah Yang saya dapat diangkat 10 ribuan Ini bobotnya 64,7 gram Wow Ini ringan sekali Ringan sekali guys Ini kita kasih ini Nah ini kayaknya Bentuknya lebih besar ya guys Tapi harganya Jauh lebih murah Wow Apa besar lebih terang Ini lebih kecil Ini lebih kecil Harganya di atasnya Ya Ini saya timbang ya guys Yang harganya lebih mahal Di 43 gram Untuk yang Jauh lebih murah Wow Di 46,8 gram Ini sama-sama Saya beli ini 18 watt Ini juga 18 watt Jadi sama-sama 18 watt guys Ini harganya Satu ini Bisa buat beli ini Tiga ini guys Bahkan empat ya Ini Lumayan Nah Dari segi bobot Apakah kita bisa menentukan Semua lampu Ya kaya-kayanya Bisa juga sih Karena apa Karena yang lebih tinggi Harganya ini Nah Ini Berat karena Bodinya ini Terbuat dari aluminium guys Oh Ada dengar suaranya Ini dari aluminium Makanya dia Jauh lebih berat Di angka 274,1 Nah Ini Tentunya Punya high sink Yang lebih bagus Yang Lebih tinggi kedua Yang Harga kedua Ini Ini Juga keras Suaranya Agak Lebih berat Nanti kita buka Dalamnya Dan Ini yang ringan Wow Plastik tulen ini Jadi ini Ada plastik Tapi saya juga Di dalamnya ini ada Eee 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 Ini memang Ini bukan plastik Ini guys Ini kayak Sejenis-jenis Apa ini Tapi Suaranya Ini yang Ini ya Cuma ini Lebih berat Gak tau ya Murah lebih berat Jadi berat bukan Menentukan sebuah harga Sebenernya Tapi kenapa Nanti kita buka Satu-satu Guys Mohon izin Ya Sebelum kita buka Kita ukur dulu Apakah yang ditulis Buatnya ini Sesuai dulu Gak Karena kalau LED itu Buatnya Makin besar Makin mahal Ya Padahal Untuk ukuran terang Sebuah lampu LED Bukan berdasarkan War Pernah saya buat videonya Itu berdasarkan Lumen Nanti kita juga Ukur lumernya Kita pake dulu Yang Maling harganya Paling tinggi Saat ini Ya Ini Ada kertasnya Saya Lebih baik buka Kaja Kita Ukur Wow Terang Sekali Ini Di Watt Kalau kamera Bisa menangkap Ini saya tutup sedikit Itu di 30 30 Ya Di 30 Di portase 237 Ini portasenya Agak lebih tinggi Ini Di amper 0,186 Menghasilkan 30 watt Muni Ini 30 watt 30 watt Sesuai ya guys Di power factor 0,675 Sesuai ya guys Ini Yang Kedua Yang kedua Yang kedua Wow Silo men Ini Di Portase Yang sama Tapi Ampernya Sudah 0,158 Dan Wattnya 26,5 Watt Dengan Power factor 0,711 Jadi Ini Beda Kalau ditulis Ya bisa lah Dia menulis 30 watt Sah juga Karena 26 Ini Sampai 27 Ya Kembulatan Ke atas Jadi 30 Watt Ya Masih Masuk akal Tapi Silo men Ini Terang Bingit Nah ini Harganya Paling murah Yang harganya Cuma 10 Ribuan Kita Ukur Watt Terang Terang Tidak Terang Dia Hanya 11,69 Ampernya Cuma 0,052 Bawah Faktornya 0,950 Wow Mantap Bawah Faktornya Tinggi Kali Guys Dan Ingat Saya ingatkan Kembali Bahwa Sebenarnya Buat Tidak Berpengaruh Terhadap Cahaya ini Lebih baik Kedumen Tapi kita Juga Ukur Wattnya Dia tulis 30 Watt Betul Tidak Ternyata Cuma 11,5 Watt Jadi Wow Ini Kalau Ini Memang Sudah Saya Tidak Usah Sebutin Tapi Kalau Terang Kita Lihat Mata Yang tadi Dua Itu Kayaknya Memang Beda Ini Beda Cahayanya Tapi Nanti Kita Ukur Pak Alat Biar Kita Lebih Mudah Kita Pak Alat Jadi Ini Sudah Tidak Wattnya Tidak Normal Ini Kita Ini Yang Harganya Tinggi Dulu Kita Mulai Dia Tulis 18 Watt Wow Terang Juga Ini 18 Watt Ternyata 0,083 Di Voltasa 2,236 Dengan Watt 13,16 Ini 13,16 Harusnya Kalau Nulis 15 Ini Tapi Dia Tulis 18 It's Oke Masih Terang Lumayan Dia Di Voltasa 0,66 Kemudian Yang Ini Yang Murah Sekali 5,000 Ini Cahayanya Tidak Terang Seperti Tadi Ya Dia Hanya Di 7,99 8 Kuat Kita Bilang Ini Lampu Tapi Cahayanya Saya Pandang Mata Tetap Tidak Sino Dia Tulis 18 Watt 0,3 Dia Punya Power Factor Jadi Sekarang Anda Bisa Lihat Yang Tadi 30 Watt Ini 10 Ribuan Ternyata Dia Cuma Punya Watt Tadi Berapa Tadi Ini Berapa Saya Lupa Tadi 12 Watt Kita Bilang 11,70 Itu Kita Bilang 12 Watt Tapi 12 Watt Pun Dengan Kalau Harganya Ini 10 Ribu Itu Sudah Murah Sekali Juga Yes Ini Secara Watt Nah Untuk Melihat Lampu Itu Bagus Atau Tidak Bukan Berdasarkan Watt Sajar Memang Watt Pengaruh Kita Bayar Ampere Ampere Makin Kecil Kita Bayar Ristik Makin Murah Kita Makin Dapat Watt Makin Kecil Juga Tapi Tergantung Juga Power Factor Nah Ini Dari Bahan Ya Logis Ya Dia Punya Harga Di Atas 200 Ribu Karena Dia Pake Hedsing Gitu Gede Begitu Berat Mantunya Mantap Berat Nah Sekarang Kita Buka Dalam Dalamnya Itu Seperti Apa Sebenarnya Kita Buka Lampunya Oke Guys Ini Lampu Dengan Susah Paya Sudah Terbuka Dalamnya Seperti Ini Nah Ini Kita Sudah Tidak Usah Dibuka Sebenarnya Kita Sudah Tahu Heidsing Atau Aluminium Pendingin Itu Begitu Besar Begitu Berat Ini Untuk Ini Aja Ini Keras Tutupnya Ini Kita Timbang Lagi Kita Tutup Kita Timbang Kemudian Yang Kedua Harga Kedua Oke Ini Sudah Lebih Ada Lihatlah Bedanya Jadi Tutup Dulu Yang Yang Ini Kita Lihat Nah Yang Ini Bisa Saya Tekok Tekok Nah Ini Keras Lihat Tangan Saya Oke Yang Kedua Dalamnya Seperti Ini Dalamnya Seperti Ini Ada PCB Ini Ada Pinggir Aluminium Nanti Kita Jelas Ya Kita Buka Lagi Kita Shooting Sendiri Yang Ini Kalau Ini Tidak Perlu Pake Tenaga Wow Ini Juga Lumayan Tebal Tapi Kurang Lebih Sama Yang Kedua Tadi Ini Kurang Lebih Sama Tapi Dalam Lihat Ada Kopong Tidak Ada Apanya Kalau Ini Bisa Saya Tarik Manual Nah Cuma Begini Jadi Pertes Harganya Rp10.000 Dia Pemakannya Dua Tiga Komponen Disini Dia Masih Aluminium Ini Aluminium Mending Yang Disini Mending Yang Ini Yang Ini Di Pinggir Coba Ambil Obeng Kita Buka Ini Kita Pake Obeng Kita Buka Ini Dilem Ini Demi Anda Menjelaskan Totalitas Ini Kita Buka Pake Obeng Tau Lampu Ya Kan Ah Guys Ini Masih Ada Sink Yang Mengelilingi Di Pescap Anda Bisa Lihat Di Dalam Ada Trever Ya Trever Jadi Dalam Disini Tidak Ada Trever Lempeng Hanya Besar Ini Harga Kedua Guys Ini Harga Pertama Harga Yang Pertama Tadi Ini Ya Ini Kita Buka Lagi Di Dalam Kita Buka Kita Buka Lagi Nah Bisa Ini Ada Pendinginnya Anda Lihat Guys Ini Bisa Dibuka Di Dalam Sini Nah Wow Driver Besar Kali Nah Anda Bisa Lihat Ini Driver Besar Di Dalam Dibandingkan Dengan Ini Power Supply Atau Driver Biasa Disebut Ini Di Dalam Sini Besar Sekali Dia Punya Rangkaian Besar Kemudian Ini Ada Pendingin Ada Lem Pendinginnya Ke Headsink Ya Guys Ini Lem Yang putih Headsink Kemudian Untuk Yang Kedua Yang Kedua Ini Tadi Ini Driver Lebih Kecil Bisa Dibandingkan Driver Ya Anda Bisa Bandingkan Driver Itu Beda Kemudian Headsink Seperti Ini Tipis Tapi Lumayan Masih ada Headsink Sedangkan Ini Tanpa Driver Driver Sudah Disini Ini Komponen Pengganti Driver Di Langkaian Ini Satu Lemping Ini Jadi Kalau Dilepas Bodinya Cuma Bodi Aja Gak Ada Apa Headsink Plastik Ya Pantas Harganya Seperti Ini Tapi Murah Sekali Juga Kalau Di Indonesia Bikin Sedih Ini Caira Punya Kalau Di Indonesia Bikin Begini Juga Kasih 10.000 Anda Bikin Juga Saya Buka Buka Lagi Yang Ini Oke Ini Menyatu Di PVC Tapi Masih Mending Masih Mending Dia punya Langkah Besar Dari Banding Yang Tadi Ini Lebih Mending Ini Juga Modelnya Headsink Sama Seperti Yang Tadi Murah Kedua Ini Memang Tidak Tau Mahal Ini Sama Modelnya Nah Wow Ini Lepas Ini Lepas Dari Pitting Ini Juga Sama Tapi Headsink Seperti Ini Ini Yang Model Ini Dan Satu Lagi Yang Saya Buka Ini Seperti Apa Wow Sangat Mudah Sekali Membukanya Tidak Butuh Tenaga Oh Ini Model Disapit Aja Tanpa Headsink Seperti Ini Wow Ini Bukan Pakai Headsink Malahan Dia Tidak Pakai Headsink Ini Pakai PCB Lihat Ada Langkahnya Ini PCB Bukan Aluminium Ini PCB Ini Pantes Saja Murah Sekali Dan Komponen Cuma Dua Cuma Dua Dua Komponen Di Belakang Kemudian Di Depan Ini Ada Lampunya Juga Seperti Ini Nah Guys Sekarang Bagaimana Kita Kalau Mengukur Lumen Supaya Kita Ini Kita Peresin Dulu Kita Sekarang Mau Ukur Lumen Ini Biar Saya Masukin Dulu Tutup Dulu Lagi Ya Biar Bisa Kita Nyalakan Kita Ukur Lumen Ini Berapa Ini Kita Tes Model Ini Aja Kalau Yang Model Ini Yang Paling Harga Paling Tinggi Kita Ukur Nyala Terang Terang Berapa Terang 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 Dari Jarak Kita 10 cm Kita Ukur Dengan Jarak Yang Sama Kita Taruh Alat Disini Guys Oke Kita Ukur Dia Menghasilkan 3780 Lux Dengan RA 87,7 Dengan CCD 7034 Ini Di jarak Yang Sini Kita Taruh Sini Nah Ini Di Lux Kita Dapatkan 3786 6 Ya Untuk Lampu Yang Barga Paling Tinggi Ini Guys Ya Oke Sekarang Kita Tinggi Kedua Yang Ini Oke Kita Pasang Wow Terang Juga Ini Kita Taruhkan Tempat Yang Sama Biar Adil Oke Sudah Dapat Ini Ada Di 4510 Lux Nah Anda Bisa Baca Kemudian Untuk Yang Paling Murah Ini Yang Paling Murah Kita Ukur Lux Nah Kalau Ini Makhluk Masih Di bawah Oke Oke Kita Dapat 1983 Lux Dengan Ra 80,1 Wah Jauh Ya Tapi Ini Lebih Terang Daripada Yang Dua Ini Jadi Guys Tadi Kita Sudah Ukur Lux Beratnya Jadi Bobotnya Kemudian Kita Kasih Lihat Juga Anda Isinya Nah Tapi Ada Satu Yang Saya Ingatkan Sama Anda Tadi Bahwa Lampu Yang Kedua Ini Lebih Terang Lampu Yang Kedua Ini Lebih Terang Lux Lebih Silau Dibandingkan Yang Lebih Tinggi Yang Paling Tinggi Ini Tapi Inilah Plus Minus Karena Apa Lampu WDD Ini Tidak Monoton Di Watt Tapi Di Lumen Lumen Yang Ini Jauh Lebih Tinggi Karena Dia Dapat Lux Yang Lebih Tinggi Padahal Tadi Kalau Kita Ukur Watt Kalau Anda Ingat Kita Lepi Kebelakang Tadi Itu Watt Ini Enggak Murni 30 Tapi 27 Sekitar Ya Dan Sedangkan Ini 30 Murni Tapi Dia Menggunakan Lumen Yang Lebih Redak Tapi Dia Punya Kelebihan Heads Tapi Pilihan Di Tangan Anda Saya Jelaskan Sama Anda Karena Saya Dibayar Oleh Siapapun Juga Untuk Membuat Video Ini Dan Saya Tutup Merk Apa Anda Bisa Memilih Lampu Mana Yang Sesuai Dengan Kantong Anda Tapi Kalau Saya Saran Belilah Lampu Yang Wajar Harga Wajar Kalau 30 Seperti Ini 10 10.000an Gitu Ya Saya Kira Anda Punya Mendapatkan Cuma Lampu Yang Seperti Ini Itu Baga Worth Sih Kalau Saya Bilang Cuma Ya Pilihan Tangan Anda Dan Ini Juga Wart Sangat Jauh Sekali Dengan Yang Dia Tulis Bentuk Yang Besarnya Kurang Lebih Sama Harga Yang Berbeda Tapi Semua Kembali Ketangan Anda Saya Sebagai Konsultan Lampu Saya Menyarankan Anda Untuk Beli Yang Terbaik Dengan Harga Yang Wajar Dan Kalau Saya Rekomen Kan Sama Anda Anda Boleh Mencoba Yang Ini Yang Harga Tengah Karena Dia Punya Lumen Jauh Lebih Tinggi Dan Dia Menggunakan Hatsing Yang Sesuai Ya Tapi Kalau Anda Mau Hatsing Yang Lebih Besar Ini Ini Cuma Berat Ini Bahaya Kalau Dikantung Ya Dikantung Pasan Panas Dia Bisa Bingung Bingung Memilih Lampu Tidak Ada Barang Murah Atau Barang Mahal Sebenarnya Yang Ada Barang Berkualitas Atau Barang Yang Tidak Berkualitas Demikian Informasi Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Jika Anda Suka Dengan Video Ini Tekan Like Share Keteman Anda Yang Membutuhkan Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Agar Anda Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Seperti Lampu LED Yang Lain Terima Kasih Salam Indie Light